Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Pris Karuri. Dua orang anggota marinir Amerika Serikat dikeroyok Organisasi Pemuda Nasional di kota Izmir, Turki pada hari Senin kemarin. Anggota marinir tersebut diketahui baru saja turun dari kapal serbu amfibi USS Wasp yang bertugas di Laut Mediterania. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, tampak kedua anggota marinir berpakaian sipil itu tengah dikelilingi sekelompok orang. Orang-orang itu berteriak memerintahkan kedua anggota marinir itu untuk pulang ke negaranya. Menurut kantor gubernur Izmir, pasukan keamanan langsung turun tangan dan menahan 15 orang tersangka. Sementara kedua anggota marinir itu dibawa ke rumah sakit setempat untuk pemeriksaan kesehatan. Namun keduanya dipastikan tidak mengalami luka dan diperintahkan untuk kembali ke USS Wasp. Ada pun para penyerang diketahui merupakan anggota persatuan pemuda Turki yang berafiliasi dengan Partai Patriotik. Mereka melakukan aksi pengusiran terhadap militer Amerika Serikat sebagai bagian dari solidaritas mereka terhadap warga Gaza. Sekretaris Jenderal TGB Aileen Kuh membenarkan bahwa mereka sengaja menutupi kepala para anggota marinir itu menggunakan karung berwarna putih. Hal itu merupakan respons atas insiden yang terjadi di Irak pada tahun 2003 silam. Ketika itu pasukan Amerika Serikat sempat menahan pasukan komando Turki dan mengangkut mereka dengan penutup kepala. Insiden tersebut menyebabkan kemarahan yang meluas di Turki hingga membuat hubungan kedua negara menjadi tegang. Meskipun Turki dan Amerika Serikat merupakan sekutu penting di kawasan itu, namun keduanya telah terlibat bentrok berulang kali dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menjadi pengkritik keras perang Israel di Gaza dan melancarkan serangan terhadap pasukan Kurdi yang bersekutu dengan Amerika Serikat di Suriah. Di waktu bersamaan, Amerika Serikat juga tidak berhasil menekan Turki untuk membatalkan kesepakatan pembelian sistem rudal pertahanan udara S-400 dari Rusia. Demikian berita terkini terkait dua marinir Amerika Serikat yang dikeroyok di Turki. Ikuti terus, berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.